Vokalis Ben Fieratel, Iani Widi kembali menjadi sorotan karena lagi-lagi melakukan aksi buka baju di atas panggung. Sejumlah pihak pun menyayangkan aksinya lantaran dinilai tidak kapo padahal sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam video yang beredar kali ini, Widi melepas altar yang ia kenakan dan menyisakan pakaian yang terbuka. Ternyata ia melakukan aksi itu untuk mengganti pakaiannya dengan baju lainnya. Cepat-cepat ia terlihat segera menggantinya dengan kemeja saat berada di atas panggung. Aksinya itu pun kembali menjadi pro-kontra karena dinilai tidak etis. Banyak yang menyesalkan karena Widi seharusnya bisa berganti baju di tempat lain dan bukan di atas panggung. Sebelumnya, Widi Fieratel sendiri dilaporkan atas dugaan tindak pidana pornografi. Hal ini terjadi karena tindakan Widi Fieratel yang membuka baju di tengah konser yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam video yang beredar, Widi awalnya melepas sarung tangannya dan melemparnya ke arah penonton. Kemudian, ia membuka baju berwarna putih dan kembali melempar baju tersebut ke penonton. Penonton pun histeris ketika melihat aksi Widi ini. Membentuk dari hal ini adalah laporan yang kemudian dilayangkan oleh Forum Pemuda Sulawesi. Zainul Arifin, selaku kuasa hukum dari Forum Pemuda Sulawesi, mengungkap bahwa aksi Widi dinilai tidak sesuai dengan adat dan budaya di sana. Kayak Widi disebut dapat mendatangkan azab bagi Kota Palu. Sementara itu, Widi tampaknya tidak ambil pusing dengan laporan yang dilayangkan kepadanya. Widi menjelaskan bahwa aksinya spontan dilakukan karena kegerahan dan ia juga basih mengenakan pakaian yang wajar.